Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Edwan Waalaikumsalam Mbak Wilda Waalaikumsalam sehat wilayahnya Alhamdulillah 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 wihayah baik saya Wildan disini kita akan sama-sama membacakan kidung ya Pemirsa Pak Wildan Mahir Muttakin M.A.T. Song dan Pak Irwan Kohar Dianto M.Bum di depan kita ada kidung karangan Sunan Kali Joko kalau tidak salah ini adalah kidung Rumok Soeng Bengi judulnya Mas Wildan dan Mas Irwan Mari kita bacakan Coba Mas Wildan dulu separoh-separoh pupuk baik tanpa lagu ya no kidung ono kidung Rumok Soeng Bengi teguh ayu luputo ing leloh luputo bilahi kabeh jen setan datan burun paneluhan tan ono wanit ya mungkin dilanjutkan Mas Irwan ya ini adalah berbahasa Jawa dan karena kidung ini biasanya dilakukan maksudnya mungkin bisa melakukan atau Mas Irwan dulu atau saya ya karena ini adalah kidung biasanya mocopat Jowo itu ada berbagai macam style irama ada dandang bulu ada pangkur ada simon ada pucung kalau pucung itu nuansanya riang gembira biasanya karena ini nuansanya spiritual luansanya Hai bayang mekis magis mistis mistis dalam arti spiritual ketuhanan biasanya dilakukan dalam Hai dandang bulu yang sudah tahu ke dandang bulu Mas Irwan nanti kita lihat bersama-sama contoh dandang bulu itu ada di sejarah raton karnafuro yang salah satunya begini nadanya begini di dadang bulu semut ireng anak-anak sapi kebuk bongkangnya berangkali pengawan itu adalah dadang kalau pangkur ada lagi kalau pocongnya Hai kalau pocong gimana masuknya pernah dengar putung pernah tapi dapat pucong tutu-tutu gunung biasanya banyak sangkriman ya betul dan kriman semari kita kembali disini coba satu-satu ya Hai anak itu rumah saing wangi anak itu rumah saing wangi Hai anak itu rumah saing wangi ya itu-tutu adalah dandang bulu kemudian yang kedua adalah begini teguh ayu luputo ing leloro teguh ayu luputo ing leloro ya oke luputo bilai kabe jen setan datan purun paneluhan ini agak rendahnya tanono wani mewah panggawi Allah gunani wong luputo geniat mantir toh Hai jadi suara kita itu kadang-kadang kandah maling ah hato tanpono ngaram rimami gunadu pan sirno ya itu adalah dandang bulu dan mari kita pahami bersama nah apa ini kita Oh ya maksudnya bang baik eh hehehe sangat menarik dan ini memang harus kita uriwi takdeng jami eh ini kidung eh atau kita sebut mantra wida ini adalah kidung karya kanjeng sunang kali jogu yang terilhami dari ayat-ayat suci Al-Quran eh kidung ini jadi dari sepuluh pupuk dandang bulu dandang bulu dandang bulu tadi sudah disebutkan salah satu tembang mocopat ya eh sebenarnya kalau menurut Pak Irwan sendiri eh isi dari kidung ini apa saja Pak ya kalau hanya sekedar tembang atau ya kalau fokus pada ini adalah konsep usaha insani ya jadi sebagai manusia yang beriman ya tentunya ada berbagai macam cara ya untuk ya ini karena ini masa-masa seperti ini ya kalau dulu itu ada zaman kolobendu ya kolobendu zaman sengsara dan lain sebagainya ya berharap nanti ya dengan adanya kidung ataupun nanti doa ya ataupun permintaan mantra dan lain sebagainya itu bisa mengarah ke zaman yang lebih baik ya nanti ada kalau tidak ke arah ke kalau subo ya kalau subo itu ya memang sejahtera makmur seperti lokasi kampus ini ya kampus ini kan di Sukohadjo makmur ya jadi harapannya kan mengarah ke zaman kolobendu ini merupakan usaha insani ya sangat baik ini sangat sangat baik meskipun berbagai cara ya berbagai media dan berbagai bahasa itu tidak masalah ya sebagai seorang yang mempelajari bahasa ini sangat menarik apalagi perbetulan ini kan berbahasa Jawa ya berbahasa Jawa dan memang memegang teguh aturan dalam bahasa Jawa rama ya di sana ada barangkali yang vokal yang berpengaruh O dan O itu sangat berpengaruh ya nanti kalau salah menyebutnya nanti juga bermasalah ya seperti itu jadi ini ya boleh semua orang boleh untuk menggunakan ini silahkan jadi karena memang kidong maka kita lantunkan tadi seperti kita lantunkan dan kita lantunkan dengan suara yang lembut tanpa diiringi suara anusik ya betul jadi kidong Rumah Swengi ini adalah karangan dari Sunan Kalijogo sebagaimana kita tahu bahwa Sunan Kalijogo ini hidup di Jawa dan adalah salah satu dari sembilan wali menebar agama Islam di Jawa kita tahu perjuangan para wali itu tidak ringan berat karena latar belakang budaya Jawa saat itu adalah Hindu sehingga mengenalkan nilai-nilai Islam tidak boleh kerontak sehingga harus sedikit diadaptasi dengan budaya Jawa budaya Nusantara saat itu jadi kalau kita lihat kidong Rumah Swengi ini berbahasa Jawa kemudian kata-katanya juga sangat Jawa tapi intinya ini adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala disini banyak kosa kata diksi-diksi dari Sunan Kalijogo yang memang sangat sangat jawani tetapi sebetulnya syarat dengan doa dan kepasahan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kedong Rumah Swengi itu kita kalau kita lihat dari judulnya Kedong Rumah Swengi Kedong itu adalah nyanyian atau sair Rumah Swengi itu adalah bisa dikatakan menjaga bisa dikatakan kita uri-uri Ingwengi itu adalah malam jadi nilai islaminya nilai spiritualnya adalah Kedong ini biasanya dibaca setelah sholat tahajud untuk menghidupkan malam yang mana saat itu hidung ini digunakan pada saat banyak terjadi pagepluk seperti yang sekarang terjadi jadi ini bukan bukan hindu ini bukan mistis tetapi ini islami sekali Sunan Kali Jogo ini tetapi diksi dari beliau Kedong Rumah Swengi itu mengarah kepada hal-hal yang sifatnya beribadah kepada Allah intinya itu kadang-kadang Sunan Kali Jogo termasuk karangan-karangannya itu banyak disalah artikan terlalu mistis terlalu Hindu terlalu Jawa ternyata tidak ada yang menyalah artikan katakanlah misalnya Kedong Wahyu Kolosebo itu sebetulnya bukan karangan Sunan Kali Jogo itu karangan Srimarindro Kolosebo seorang budayawan kontemporer yang 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 biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan mengolah kanuragan di perguruan-perguruan silap itu kan begini kalau tidak salah itu biasanya dikira karangan Sunan Kali Jogo tapi ternyata bukan rumekso ingsun lagu nisto ngoyo itu biasanya digunakan perguruan-perguruan silap mengolah tenaga itu biasanya di piringi lagu itu kalau di YouTube tapi aslinya memang tidak tapi zaman sekarang kan selalu dihubungkan dengan apa ya nyanyian-nyanyian yang relevan atau misalnya katakanlah lagu ling serongi lingsir sepedurum diso nendro itu itu adalah lagu jawa lagu campur sari kalangan sujiman atau siapa dari daerah jatimur tapi itu dikira karangan dari Sunan Kali Jogo bukan kalau dari Sunan Kali Jogo itu kelihatan sekali nuansanya diksinya sangat bagus iya betul kalau dipakai soundtrack film mistis apa kuntilanak atau apa ya itu 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 mistis dan jangan akhirnya menjadi mengaburkan kitung-kitung karangan Sunan Kali Jogo yang sangat islami seperti ini tadi coba mari kita bahas bersama-sama dari judulnya saja sudah jadi kitung yang diperdengarkan malam hari setelah dalam rangka mohon kepada Allah menggunakan bahasa Jawa supaya meresap dalam hati pelantunnya kalau dalam bahasa Jawa meresap DHT sehingga pasrah sehingga kepasahan menjadi ini ada beberapa pupuk seperti disebutkan oleh Mas Wildan Mahir Mutakin M.A.Tesel dosen fakultas adab dan bahasa dosen bahasa Inggris tetapi saya pemerhati budaya asal Solo saya juga pernah mengikuti kontes mas finalis iya kalau kita lihat wajahnya mirip Mas Gibran agak bunyik ya dan umurnya juga ada saya juga tangganya beliau tinggal di Banyuanyar Pak Jokowi dan Mas Gibran itu tinggal di sumber sekitar satu kilometer tidak ada paling hanya 300 meter iya dan demikian juga Mas Irwan Rohardyanto M.Bum ini dulu waktu kuliah di UNS kalau Pak Giliran itu alumni dari Universitas Hyderabad India India yang juga disana juga muansa-muansa budayanya jelas ternyata ada ini banyak berhubungan nenek moyang kita kan mengambil terutama yang seperti sesuatu karena dulu kita mengaruhi agama Hindu agama-agama yang agama yang sebelum Islam datang ini sangat relevan sekali dan senang sekali mempelajari tentang multikultural iya betul dan Mas Wildern Ken Atesel juga mengajar nama wilayah cross-culture understanding jadi lintas teori-teori lintas kalau Mas Irwan M. Bum ini mengajar tentang psycholinguistik alumni UNS kalau tidak salah beliau ini mahasiswanya edis Proto ya 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 dikiri-kiri kan ya mana UNS kan nuansa budayanya sangat tinggi mari kita bahas Mas Ya dan Mas Terwan mari kita ulangi lagi ya satu persatu 1 2 2 3 4 6 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 9 10 miwah panggawi Allah guna ningwong lupo terlalu rendah geni atman tirtoh maling adoh tangono ngarah mringmami guno duduk pan sir ini adalah pupuh pertama, coba mas Wilton coba ini kita bahas kita bahas ono kidung itu bahasa kalau kita perjemahkan dalam bahasa Indonesia jadi ono kidung guno guno so ing mengi ini berarti adalah doa penjaga malam kemudian di baris kedua puput kedua teguh ayu luputoing leloro semoga semua aman luput dari penyakit leloro itu penyakit sangat relevan dengan sekarang dan yang berikutnya Pak Wildan luputo bilahi kabeh itu bermakna dan luput dari petaka terhindar dan tersekat jinn setan jinn setan datan purun itu berarti sudah mengenal ya makhluk-makhluk astral jinn setan tidak akan mengganggu ya akan ada itu yang setan noradoyan demit orang bule itu yang sampai sekarang terkenal padahal itu dan kalau dalam sebagai peraksa sastra dan peraksa budaya kita tentunya juga ada di pewayangan itu ada berbagai macam wayang astral jadi ada wayang-wayang yang berbau mistis jadi ada ini ada pocong ada pocong ada kemudian ada lampor ada gundul ringis dan lain-lainnya itu memang nanti ada kajian tersendiri untuk wayang astral atau wayang mistis dan ini sangat tersebut silahkan yang berikutnya dan ini masih kelanjutan dari jen setan tadi paneluhan tan ono wani itu berarti teluh teluh santet tidak akan berani jadi ini adalah lima kukuh pertama tadi jadi ini adalah doa penjaga malam semoga semua aman luput dari penyakit luput dari petaka jen dan setan tidak akan mengganggu teluh santet tidak akan berani operasi nah kita lanjutkan miwah penggawe Allah sekalian niat yang jahat jadi hal-hal yang negatif berbau mistis dan jahat tadi diharapkan dari doa ini supaya terhindar ya silahkan pak guna guna ning wong luput guna ning wong luput itu ya dan tikudaya tikudaya luput tikudaya luput berikutnya geni atau mahan pancir api akan tertangkis air ini seperti pribahasa ini api sesuatu yang betul jadi dulu telur itu kan kadang-kadang divisualisasikan sebagai api yang bergerak pula api jadi dengan adanya hidung yang kita lantunkan ini yang dilantunkan ini beserta doa kepada kusti Allah maka geni yang merupakan visualisasi dari telur itu akan seperti kena air iya ada penangkalnya padam tak ada dayanya lagi iya maling adoh tan ono ngaram rim mami maling pencuri akan menjauh dan tak berani apa ya menyatroni maling pun juga akan menjauh dan tidak berani mendekat dan yang terakhir kalau guna tudok pansir moho kalau guna ini jangan diartikan sebagai manfaat fungsi guna 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 itu dalam bahasa jawol itu ada dua makna guna berguna tapi guna itu juga bermakna guna guna jadi santep dan sebagainya itu sebut guna dengan doa ini maka guna guna diharapkan sirno guna tudupan sirno ini adalah menutup dari kupoh yang pertama guna guna tudupan sirno maka segala macam seluruh santep tadi dengan kita berdoa kepada Allah menghidupkan malam dengan mengingatnya maka diharapkan segala macam santep akan sirna dengan sendirinya dengan izin Allah artinya begitu jadi kalau kita lihat diksi dari panjang sunang kalijoko ini memang sangat bagus dan apabila ini kita baca dalam bentuk malam setelah kita sholat tahajud maka akan meresap doa itu dan insya Allah dengan izinnya juga betul-betul akan bisa menangkal segala macam penyakit segala macam pagepluk bahkan yang tadi disebutkan oleh mas bildan tentang maling pun juga tidak akan mengarah kepada rumah kita betul disampaikan oleh mas Irwan tadi teluh dengan bentuk api kalau seperti kita lihat di Bali leah itu keterbangan kadang-kadang mengarah kepada rumah tertentu kalau kita berdoa kepada Allah kemudian kita tambah dengan keyakinan akan perlindungan darinya berbentuk hidung ini insya Allah bahkan selamat kita dengan jim Allah kita lanjutkan mas bildan mas irwan ke kukuh yang kedua kukuh yang kedua ini diawali dengan ini coba dibaca separuh nanti saya lakukan selamat selamat salto galak lutut Hai kayu aing lemah sangar songing landak waning lemah miring yang tapi paling merah ya sepertinya pupuk yang kedua ini berarti di sini ini merah merah ini pupuk yang ketiga mungkin bisa dibacakan masih rohan pagu Pak aneng warak sapalir Nadian arkam yang sebor asap temahan rahayu kabeh apan sariro ayu ingin deran mrengwido dari rinakso moloikat sakatoheng rosul pandadi sariro tunggal ati Adam putake bagindo esis pangucapu yo Musa ya ini tipe yang ketiga juga berakhir di sini ini banyak diksi-diksi yang mulai mengarah kepada penyebutan nama-nama nabi nanti lebih ini nabi sis ya bagindo esis itu nabi sis aku tanya nabi Adam yang keberapa aja udah disini juga mulai disebut nabi Musa tipu berikutnya nanti akan banyak disebut juga nama-nama nabi bahkan sampai kepada nabi Muhammad nabi Isa dan sebagainya di pupuk empat dan lima di pupuk tiga empat ini mari kita bahas secara sekilas saja saya lakukan dulu Hai sakabeng loroh pansam yobali keing omopan sami miru toh walas ase pandu lune sakeng brojol put kati kapu Halo tibo nada rendahnya agak berat tiba-ning besi sakeng wisoto satoga bayu air pasangar jadi ini kalau kita lihat ini masih sambungan dari pupuk yang pertama tadi jadi intinya doa-doa supaya dihindarkan dari berbagai macam marah bahaya marah bahaya itu juga Pak disini disebutkan satu galak satu galak ini hewan buas satu galak lulut itu akhirnya hewan buas menjadi lulut kayu air yang lemah tangan masih dan mungkin bisa dipersimalkan pohon angkernya kayu Hai pohon angker pohon angker ya Iya jadi pohon angker apa tanah gesak ya betul-betul betul-betul salah satu hal yang ditakuti orang Jawa itu salah satunya adalah pohon angker dan lemak angker lemah sangar lemah sangar itu misalnya bekas kuburan jadi saat itu di nuansa Jawa kuno hal-hal seperti itu yang ditakuti sehingga berbagai macam marah bahaya jenis seperti itulah yang iya iya di doakan kepada Allah untuk dihindarkan dari situ mungkin itu tempat kesukaannya jenis setan betul kalau sekarang di di era kita lemah sangar itu di tepi perumahan masyarakatnya miring bulu landa gua di tepi miring jadi ini kenapa kok landa dan wara ini memang zaman dulu yang paling liar dan paling sisa kuliah semacam wara dan jaleng yang babi hutan itu selain menyerang tanaman juga menyerang kadang-kadang sampai menyerang manusia jadi akhirnya ya itu di ya betul jadi kalau ajaran Jawa itu gimana ya kalau kita perjalanan malam dulu ajaran orang Jawa kita kalau kita ketemu ular itu jangan sebut woi ular misalnya kita bertiga aja ya kita bertiga pergi malam hari menembus hutan kalau ketemu ular maka disarankan jangan sebut eh ular tapi ayo kok anak oyot ketemu macan-macan itu sebetulnya adalah supaya hewan itu juga tidak kaget makanya disini itu satu galak lulut kalau kalau kaget menyerang kita ya tapi kalau kita sebutkan dengan hal halus ada semacam eupemism ya jadi penghalusan dan juga anerifik betul supaya memang ya itu kan kalau orang Jawa kan tikus itu ada bagus ya ya ada anerifik language bahasa penghormatan untuk ya sesuai konteks ya jadi sesuai konteks dan itu pun kalau kita ucapkan kepada apa addressing kepada seseorang kan juga pasti marah ya ya jadi itu adalah sugesti juga kalau kita mau bawa rombongan misalnya para kan deskripsinya akan seperti ini zaman dulu itu ada sepasukan menembus hutan kemudian pemimpinnya di depan dan melihat ular langsung kaget pemimpinnya ular maka yang belakang akan panik dan ular pun juga akan bahagian menyerang kalau Oh ya maka itu sugesti pengkondisian betul betul nah disini di pupuk yang ke-2345 ini mulai mulai disebut malaikat nama-nama Rasul dan sebagainya jadi ati Adam utaku bagin doasis pang ucapku yo Musa jadi jadi perasaanku itu nabi Adam betul pemikiranku terdiri nabi nabi sis ya kemudian ucapanku Musa nabi jadi memang itu siar Islam juga ya kalau termasuk karena mengenalkan ajaran dari nabi-nabi terdahulu sebelum nabi Muhammad dan kenapa dimulai dari nabi nabi Adam ini pasti ada yang istimewa dari nabi Adam nabi sis kemudian nabi Musa betul 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 nanti kita lanjutkan ke pukuh empat dan lima coba deh pukuh empat dulu karena ini sangat banyak disebut untuk nama-nama nabi seperti ini separuh pukuh dulu masukkan disambung ke masyirwan segera ya saya separuh pukuh mulai dari Hai nafas inksun ya nafas inksun nabi iso luwek nabi atub pamiar sanning wang yusuf ing rupaku maki nabi daud sworo ku Hai yan Suleman kasekten mami Ibrahim nyawa Ning wang Idris ing rambutku bagi nabi kulitnya abu bakar abu bakar abu bakar ketih daging umar sindik balong bagindo usmat ya ini pukuh empat itu berarti disini artinya pukuh lima coba masyirwan sungsung ingsun patimah klinwe Siti Aminah banyuning ong ayo pengkhusus kumangke nabi nuh ing jantung nabi Yunus ing otot mami netroku ya Muhammad panduruku Rasul pinayungan Adam Sarah sampun pepaksa kata hing poro nabi jadio Sariro tunggal ya pukuh enam itu udah ada di pukuh lima coba saya lakukan coba Mas Wildan mencoba dijelaskan jadio Sariro tunggal ya pukuh lima coba masing sun nabi isa dinui nabi aku pamiar saneng wang yusuf ing rupaku yang suliman ini rendah lagi kak sepet Mami Ibrahim nyawaning wang Idris ing rambut bagindo ali kuliting wang dan sebagainya ini Mas Wildan Mateso gimana ini maksudnya ya ini kurang lebih terjemahnya berarti menuju pada raga-raga-raga kita di representasi dari para nabi yang telah mendalui belum nabi Muhammad dan juga ada para sahabat nabi seperti tadi disampaikan jadi nafasku nabi isa kemudian penampilanku nabi yakku wajahku nabi yusuf suaraku nabi daud kesaktianku nabi Sulaiman nyawaku nabi Ibrahim rambutku nabi idris kulitku sahabat Ali darahku sahabat Abu Bakar dagingku daging sahabat Umar tulangku sahabat Usman di sum sumku Fatima ya jadi berhenti jadi seperti sampaikan oleh Mas Wildan Mateso jadi di dalam kitung rombok shuihungi dari Sunan Kali Joko ini di pupuk keempat mulai kaya menyebutkan nuansa-muansa Islam dan menyebut nama-nama nabi dan rasul disini disebutkan nafas shengsun nabi isa Alinwe kenapa kok nabi isa yang tersebut di dalam nafas dan nabi isa ini kan terkenal Hai the desertnya yang mampu menghidupkan orang mati dengan piupan yang menyembuhkan penyakit menyembuhkan penyakit kemudian yusuf in rupa kumangki ini kan permohonan kepada Allah supaya keistimewaan-keistimewaan nabi dan Rasul itu menyatu merasuk dalam jiwa kita kalau itu dikabulkan oleh Allah ya Insya Allah kan istimewa kita jangankan Pak Geblok apapun ya salah dilindungi kita oleh Allah nasib-sib kan terkenal wajahnya yang rupawan iya ganteng ganteng juga takwa Nabi Dawud suaraku Kenapa kok Nabi Dawud karena Nabi Dawud terkenal nanti yang suaranya sangat bagus sambil memetik kecapi kemudian yang Suleman kasetan nami nanti Suleman sangat sakti bisa bicara dengan hewan saya bicara dengan hewan kemudian punya pasangan cinta raya-raya dan beliau itu punya haji yang dalam bahasa Jawa disuruh sepi yang ini jadi bisa berjalan sangat cepat sesuai dengan kecepatan angin itu di Al-Quran adat Hai perjalanan Nabi Muhammad dia disampaikan di Al-Quran kemudian Ibrahim nyawa Ningwang kenapa kok Ibrahim disangkut pautkan dengan nyawa Kenapa kok kita mohon pada Allah supaya nyawa kita seperti kita diberi nyawa seperti Nabi Ibrahim sehingga dibakar pun tidak kita lihat Baginda Ali Idris ing rambutku Baginda Ali kuliting Wang Mas Irwan Kenapa kok Baginda Ali kuliting Wang terlindungi yang terawat dan juga kuat betul kuat sekali baginda Ali yaitu Alib bin Nabi Tolib itu kan terkenal bahwa sahabat Nabi yang paling sakti mampu dengan pedang silfikar nya itu dan mampu membelah musuh yang yang tak terkalahkan mampu membedul pintu-pintu betengnya orang Yahudi dengan sekali bedul dan diputar-putar itulah itulah Ali bahkan Ali pada saat dibunuh oleh Ibn Muljam itu itu tahu kalau hal itu sangat sakti sehingga pada saat mempersiapkan pedangnya itu mengasarnya selama 40 hari itu tidak ada sehingga Nabi Teh apa itu Syedina Ali ini meninggalnya itu di Hai di pedang kepalanya oleh Ibnu Muljam Semoga tidak terjadi lagi seperti ini di zaman sekarang Nah ini inilah yang disampaikan oleh Sunan Kalijogo itu kan sangat lengkap memberikan ajaran-ajaran gitu pada kita tentang keistimewaan para Nabi dan prosul kemudian coba ini kita lihat apu bakar getih daging umar singgih ini diksi yang ini sangat luar biasa kalau kita lihat kalau kita pahami maka orang biasa akan memahami seperti ini abu bakar getih-getih daging umar singgih tapi sebetulnya abu bakar supaya getih abu bakar itu seperti yang merasuk ke kita sedangkan yang Umar adalah dagingnya Kenapa begitu Umar ini sakti luar biasa kenapa aku bakar kok getihnya karena aku bakar itu kan terkenal dengan kejujurannya ketulusannya dalam bahasa Jawa kejujuran dan ketulusan itu diperhatikan getih putih getih putih seperti kalau di kewayangan yang tokoh wayang memiliki getih putih itu adalah yudhistira jadi punta dewa mengumumkan dirinya sebagai serang samsul bakri punta dewa dengan harapan supaya memiliki darah keluburan darah kejujuran sebetulnya abu bakar nah ini jadi sangat menarik kan kalau kita lihat ini banyak sampai lengkap sekali jadi yang sudah dibacakan oleh Mas Irwan M Bum sum sum eng sun patimah linweh Hai patimah itu kan putri nabi Siti Aminah Bayu Ning Onggo jadi di bunda nabi Ayub in usus kumangi kenapa kok Nabi Ayub dihubungkan khusus karena Nabi Ayub itu terkenal nabi yang paling sabar dalam bahasa Jawa sabar itu nah itu bagusnya Sunan Kali Joko dalam membuat diksi dan milih diksi itu gitu jadi bisa diulas banyak lagi daripada sekitar yang dibahas sekarang Nabi Nuh yang jantung ini bisa kita ulas tapi kita singkat aja Nabi Yusnus yang otot mami Metro kuyuh Muhammad kenapa kuyuh Muhammad ini penjelasannya sangat tasawuf karena dikaitannya dengan muka sahabat ya muka sahabat pengungkapan dan itu nabi Muhammad yang bisa mencapai itu pandu luku rasul inayungan Adam Syarak nah ini dikupu ini ditutup dengan sampun pepak sakataing koronapi bahasa yang berjakan Mas Wildan MAP sudah lengkap tadi apa yang apa Aura dari para nabi yang dikiaskan oleh Senang Kali Joko Betul Gabyo Sariro Tunggal Manunggal dalam jiwaku jadi Manunggal bersatunya ekspektasi dari mukjizat-mukjizat para nabi dan juga akhlab baik dan juga kekuatan dari para sahabat bisa menyatu dalam diri yang menyanyikan hitung tadi atau yang pendoa tadi ya betul di Aura para manusia-manusia dahulu kita yang istimewa tadi masuk menjadi Aura kita yang memandatkan hitung ya selain rata-rata betul jadi kesimpulannya hitung dari itu yang berjudul hitung Rumok Soiwangi dari Senang Kali Joko ini sangat relevan untuk kita telah kembali bahkan mungkin kita lantunkan kembali di suasana pandemi seperti ini dan seperti saran yang disampaikan Senang Kali Joko ini dibaca setelah kita sholat tahajud kita bayangkan luasannya dulu di Pulau Jawa yang masih belum ada listrik masih banyak hutan dan sebagainya dan masih sangat menakutkan tentu saja maka menghidupkan malam dengan sholat tahajud kemudian ditambah dengan melantunkan kitung ini maka menjadi sangat relevan apalagi di tengah situasi pakeblok COVID-19 kan banyak sekali usaha yang dilakukan oleh pemerintah oleh kampus oleh kita dalam rangka untuk berdoa kepada Allah menghindarkan diri dari semoga dihindarkan dari pakeblok dan segera 19 ya Coba kita tutup lagi di lagu ini dengan dandang gulo Mari kita bersama-sama ini dandang gulo yang kita pakai sebetulnya ada Durmo Durmo juga bisa kita pakai untuk melantunkan hitung ini lebih mistis tapi kalau dandang gulo dan luansa-nuansa religius spiritual kalau Durmo itu lagi di suasana yang redup seperti ini menambah suasana mistis kalau dandang gulo tapi kan saya sebutkan misalnya untuk mengungkap sejarah Kartosurong ini juga pernah ada tadi saya sebutkan semut ireng anak-anak sapi kebobongkang nyabrang kali pengawan keong gondang cowo sumuti timun muku godong walu suraboyo kekir ke pati kekiri wong moyang macan dan wadai buhung buhung ini ada kartu suruh alun-alun kartu suruh itu disebelah timur kita di sebelah itu sekarang jadi rumahnya Pak Munadi mantan alun-alun kartu suruh gajah mengetuk ciman cangwit sidoguri mati menci meker ayam jadi saat itu digambarkan pemberontakan disampai Surabaya di sini nuansanya saat itu masih kerapkan Surakarta yang pertama mungkin setelahnya setelah tabernyol yang sekarang jadi dan Mas Syed jadi nama Universitas kita menggunakan satu ada pemberontakan tapi berapa kau nggak salah pemberontakan cina-cina ada seorang tokoh pemberontakan sangat sakti tadi sebutkan dalam hidung mati meci meker ayam cina-cina ingwit sidoguri jadi karena saking kebalnya berbagai macam senjata itu enggak bisa tembus akhirnya matinya di ikat di pohon sidoguri ada kalau kita cari kemudian ditembus berbagai tombak enggak tembus maka matinya oleh pemasehat Kraton kalau zaman Mataram dulu itu mungkin mungkin misalnya Hai dan mangku bumi atau sahabat dunia Hai zaman temanan dan sebagainya itu makanya dipakai kris tapi di garis-gariskan di tubuhnya mati meci meker ayam kondisi yang luar bahasa tidak di tembul dan bisa hanya digarit-garit pakai ini akhirnya mati nah mari kita tutup dengan pukuh pertama kita nyanyikan bersama-sama pakai dandang gulung Oh no gitu rumah so'il wangi kakai perangkasi tebu ayu lu bertaeng lelah lu berta bilaik kabe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dosen juga yang sudah mendahului kita dalam waktu ya dua bulan terakhir ini dan ini kan juga kita juga sangat kehilangan mudah-mudahan ini juga menjadikan kita bahwasannya kita ini manusia jangan sombong ketika kita berjalan dengan sombong maka Allah akan lebih marah mati dan ini kita panjarkan doa ini untuk Mekasabah kita sudah disampaikan ilman Prof. Suncita jadi kita harus merepresentasikan sebagai manusia yang beriman dan bertakwa dengan seutupnya baik demikian penjelasan dengan hidung mantra Weda hidung rumuk soimungi balik joko hidung rumuk soimungi mudah-mudahan bisa menjadikan kita samband ilmu ilmu itu sebenarnya juga ada ini ilmu iku kalakoni kantilah laku itu laku itu laku itu apa Pak Ilman usaha usaha Tidak usaha tidak laku lahir laku batin laku kosong ilmu itu anggelin erong ketemu akan merasa mudah Terima kasih saya Terima kasih Alhamdulillahirrohbilalamin kita sudah membacakan dan membahas sedikit tentang Kidung Karangan Sulankari Joko yang sangat relvan dengan kondisi pandemi ini Kidung Rumah Soeimungi yang sesara dengan nilai-nilai islami Jangan diartikan ini adalah sebuah Kidung yang Jawa yang tidak ada nuansa islam Ini sangat islamis sekali dan menyiapkan kita akan kepasangan kita berAllah Mari kita akhiri Pak Widud diakhiri dengan berdoa dan berdoa Kita berdoa semuanya berdoa keselamatan Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Kemudian kita juga berdoa keselamatan Ya Allahumma Keselamatan Kemudian Keselamatan itu tidak hanya keselamatan Keselamatan jasa Keselamatan latin Kemudian juga Rabbana ati nabi dunia asanah Tidak ada banar Paling penting Kemudian kita juga sering berdoa Berdoa untuk tolak bala Doa untuk tolak bala Penuh dicata Tolak lima waktu Kemudian kita ternyata Dari wabah Pandemi Tau Baik kita tutup dengan membaca doa Matris Assalamualaikum warahmatullah wabarakat Waalaikumsalam warahmatullah wabarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih